Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dan seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini terjadi kenaikan harga dan juga kelangkaan dari beberapa bahan pangan dan ini menjelang lebaran dan juga hari puasa dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI Bapak Darori Bapak terima kasih atas waktunya Pak, mungkin menjelang kita akan lebaran nih Pak, bagaimana dari kesiapan dan juga ketersediaan dari bahan pokok kita di pasaran Pak? Ya hari ini Komisi 4 DPR RI mengadakan rakar dengan Menteri Pertanian, namun Pak Menteri menurut informasi sedang dipanggil Bapak Presiden sehingga acaranya ditunda Berdasarkan pengamatan kami di lapangan memang betul bahwa harga-harga pangan pokok yang ada itu sudah mulai bergerak naik Bahkan bahan ada berapa jenis bahan pangan yang betul-betul mulai agak sulit dicari Nah inilah kita tadi sudah bicara dengan Pak Buas, yaitu Kepala Bulog Memang Bulog sebetulnya sudah siap semuanya untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pangan ini Namun demikian kendalanya cukup banyak, di internal eksekutif juga tidak sama pemahamannya Sehingga contohnya misalkan soal daging ya, daging kita kekurangan maka pemerintah akan merencanakan import dari India daging kerbo Presiden sudah menugaskan ke Bulog, tapi kenyatanya penugasan ini tidak sesuai dengan operasionalnya Bahkan Bulog dalam hal rekomendasi untuk import saja makan waktu 2 minggu Ini hanya jadi masalah juga hal yang lain seperti misalkan masalah kedele Kedele memang kita butuhnya hampir 2 juta ton dengan anggaran 17 triliun Ya ini dengan seperti ini sekarang kita kesulitan hingga makanan kita yang sehari-hari tempe pun akan jadi masalah gitu Ya juga beras, tapi beras Alhamdulillah tadi Pak Bulog cerita sama saya bisa teratasi dengan baik gitu Pak ada informasi bahwa ini disebabkan oleh tingginya juga Pak import Nah bagaimana apakah akan ada upaya untuk membatasi kuota import Pak keluar Pak terkait kedelai dan bahan pangan yang lainnya? Ya memang begini ya, di undang-undang cipta kerja itu bahan pangan itu bersumber dari dalam negeri dan import Kalau undang-undang yang lama, kalau dalam negeri kurang baru boleh import Tapi sekarang dua-duanya sejalan itu Namun demikian kita minta pada pemerintah sepanjang bahan bako Bahan pangan ada di dalam negeri sebaiknya import itu jangan dilakukan Misalkan produksi padi ek plus 2, berarti produksinya plus 2 ya, itu 2-nya yang diekspor Tapi kalau ek min 2, yang min 2-nya itu lah yang harusnya diimport dari luar Bukan malah sebaliknya, sehingga harga jatuh, petani merugi gitu Ini besar kejadian, contohnya kentang, kentang didi yang panen datanglah import dari Cina sama Pakistan Harganya jauh jatuh gitu, jadi masalah masyarakat kentang yang harusnya standar harganya Misalkan yang besar 15 ribu, akhirnya jatuh sehingga biaya operasional tidak bisa tercentuh Sehingga jadi masalah dengan masyarakat Sedikit lagi Pak, berarti nanti terkait dengan rapat kerja dengan Menteri Pertanian Apa yang akan ditekankan oleh Komisi 4 Pak terhadap Menteri dan juga pemerintah? Ya tentu saja kita akan mempertanyakan kesediaan Karena Menteri ini pertaniannya tugasnya dihulu Seperti apa yang disiapkan itu, misalkan produksi padinya, berasnya Juga masalah daging, ya juga masalah bawang merah dan seterusnya kita akan menanyakan Kesiapannya bukan dalam angka tapi fakta yang ada di lapangan Sehingga misalkan kekurangannya betul ya seawal mungkin kita import Jangan udah kita mengalami kekurangan baru sibuk mau import gitu Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Dorori Pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan Dan semoga dalam pertemuan nanti dengan Menteri Pertanian Dengan Komisi 4 dapat memberikan hasil yang juga menguntungkan kepada para petani Dan juga pada masyarakat Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Terima kasih